Para ulama-ulama fukoha mereka merinci tentang hukum kontrasepsi ya, tentang hukum KB. Apabila niatnya adalah untuk menunda, untuk menunda artinya tidak sampai steril begitu, maka itu diperbolehkan, sebagian memakruhkan memang. Kan tapi ketika sudah sampai level steril ya, maka ini dirinci lagi oleh para ulama. Apabila sterilnya itu untuk menyelamatkan jiwa sang ibu, karena usianya sudah sepuh, sudah resiko besar apabila sampai terjadi kehamilan, apalagi melahirkan, maka ini diperbolehkan dengan alasan yang kuat dalam sisi medis. Tapi kalau tidak ada alasan itu, maka ini tidak diperbolehkan, karena hikmah diantara tujuan pernikahan adalah untuk memperbanyak keturunan. Sehingga bagaimana? Sebagai yang disampaikan tadi, ketika seorang itu sudah menikah, maka mohon kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT menjaga dirinya dan keturunannya, dan dilahirkan anak-anak yang kuat, yang sehat, yang soli dan soliha. Dan itu sangat mudah bagi Allah SWT. Jadi optimis saja, berdoa kepada Allah, tempuh cara-cara yang syarih, ikuti aturan medis, maka insya Allah anak-anak akan lahir dalam kondisi sehat dan besar di atas bimbingan syariat Islam yang mulia. Terima kasih telah menonton!